Intro Mengantisipasi mewabahnya kasus corona atau COVID-19 di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus mempersiapkan 52 rumah sakit di 27 kabupaten kota di Jawa Barat agar memiliki ruang isolasi yang memadai. Anggaran tak terduga sebesar Rp25 miliar pun dialokasikannya untuk melengkapi peralatan di ruang isolasi hingga baju alat perlindungan diri bagi petugas rumah sakit. Sifatnya normal itu kota kabupaten kan sudah ada. Hanya untuk yang sifatnya emergensi kita kan ada Rp25 miliar ya dana tidak terduga yang sudah dikonsultasikan dengan Dewan bisa dibelanjakan, dimaksimalkan untuk apapun kebutuhan peralatan mempengaruhi masalahnya. Kalau kurang nanti ditambahin di rumah. Masa kebutuhan, mayoritas permintaannya itu peralatan pengaman dan respiratorik. Saat ini sudah ada 633 orang dalam pemantauan dan 53 pasien dalam pengawasan COVID-19 di Jawa Barat. Untuk koordinasi cepat dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota khususnya terkait COVID-19, Gubernur pun memfasilitasi mereka dengan fasilitas video konferensi melalui bantuan sebesar 5 miliar per daerah diantaranya untuk Kabupaten Pangandaran, Garut, Cirebon, dan Indramayu. Koordinasi pun dilakukan di Komen Center Jawa Barat. Gubernur pun menyatakan untuk penyelenggaran peringatan konferensi Asia Afrika dirinya meminta pemerintah kota Bandung mengukurnya sesuai kewaspadaan jika potensi COVID-19 bisa mempengaruhi. Menurut Gubernur saat ini pun sudah ada beberapa penundaan yang dialaminya seperti pengunduran kedatangan pengusaha dari Thailand hingga September dan pemberian penghargaan dari Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!